Bolehkah bermanja-manja dengan Allah terakhir? Apa yang dimaksud bermanja-manja? Kalau yang dimaksud bermanja-manja dalam urusan positif, misal, manja-manja dalam urusan ibadah, sangat dibolehkan. Misal, tahajud, ya, ditingkatkan. Bahkan selef Allah bin Affan radiyallahu ta'ana anhu, menantu Nabi, orang paling kaya, asetnya ada sampai hari ini, menikah dengan dua putih Nabi, satu meninggal, setengah nikah lagi dengan satunya lagi. Kemudian orang paling pemalu, kata Nabi, malaikat Jiblil, malu melihat Ufman radiyallahu ta'ana anhu. Tapi, Masya Allah, kekayaan, status yang tinggi di surga bersama Nabi, tidak mengurangi kemuliaan beliau dihadapan Allah subhanahu wa ta'ana. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Ya At-Tibyan Fi Adab Hamalatul Qur'an, ceritakan Darul Kutub Al-Islamiyah, warna merah marun, halaman 38, pada pertama, baris 1 sampai 2, paling kanan sebelah atas. Kata Imam An-Nawawi, kalau malam-malam bermanja-manja dalam tahajudnya, sampai bisa tahajud, Hatab Al-Quran. Hatab Al-Quran. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, menikah dengan dua putih Nabi. Paling pemalu, Malaikat Jibli turun, malu kepada Ofman. Tahajudnya bermanja-manja sampai Hatab Al-Quran. Antum sahabat Nabi bukan. Dekat dengan Nabi, bukan. Tidak menikah dengan putih Nabi. Kekayaan Antum tidak sekaya Ofman. Malaikat turun, tidak malu melihat Antum. Masya Allah. Coba lihat tahajud Antum. Baca Al-Quran. Lihat sahabat-sahabat Nabi. Ada yang lain. Misal, Abdullah bin Mas'ud. Tika baca Quran, bermanja-manja dengan bacaan Qurannya. Sampai ketika nikmatnya baca Quran, Malaikat turun. Bergerak, angin. Bingung. Datang pada Nabi. Dia adukan. Atan Nabi SAW. Apa kata Nabi? Atadri, tahukah engkau? Ya Abdullah. Ketika engkau sedang baca Al-Quran, saking bagus dia bacaan Quranmu, turun Malaikat ingin mendengarkan bacaan Quranmu. Banyak yang turun, banyak turun, banyak turun. Masya Allah. Bermanja-manja dengan bacaan Al-Quran dia. Karena itu, seperti Abdullah bin Mas'ud, cuma satu di buka bumi. Baikkan kalau Semedan, baca Qurannya seperti Abdullah bin Mas'ud. Uh, hancur semua beda ini. Turun Malaikat. Makanya saat Antum baca Quran, enggak ada yang turun Malaikat. Cuma dicatatkan pahala Antum insya Allah. Jadi silahkan bermanja-manja dalam urusan positif, tapi manja-manja dalam maksiat itu yang kita jauhi. Di maksiat, Antum jauhi. Allah tidak sukai. Mulai hari ini, ayo kita kembali pada Quran. Jadi orang baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan itu insya Allah mengantarkan kita ke surga bersama keluarga kita. Ya? Saya tidak ingin dengar, ada pengusaha dari sini jadi tidak baik. Baik. Jangan terima hal yang tidak benar. Masuk ke ruang kerja, ada tiba-tiba uang, Pak. 10 juta, Pak. Dari mana? Ya, untuk bapak lah. Maaf. Tangan saya sudah baik. Jadi tahian saya tidak akan pernah menerima maksiat. Ambil. Masya Allah. Pak, 100 juta, Pak. Ya, saya istiwarah dulu. Masya Allah. Semua baik. Cukup ya? Bukan gak banyak.